Menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan pembayaran gaji non-tunai di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi langsung menggelar rapat dengan mengusung tema pembayaran gaji non-tunai di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Pembayaran gaji secara non-tunai guna menghindari collection fee atau hal yang bersentuhan dengan gratifikasi. Rapat ini dipimpin langsung Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman dan turut dihadiri pihak Bank Jambi serta para bendahara di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pada tanggal 1 September 2020 mendatang, ASN di lingkup Pemprov Jambi tidak lagi menerima gaji dari bendahara, namun langsung ditransfer ke rekening masing-masing melalui Bank Jambi. Ia menambahkan saat ini masih ada sekitar 245 PNS maupun PTT yang pembayaran gajinya masih tunai. Sudirman menegaskan pembayaran gaji melalui Bank Jambi tidak ada pemotongan administrasi dan setiap tanggal 1 gaji ASN sudah ditransfer ke rekening. Selain itu, Sudirman meminta kepada pihak Bank Jambi agar selalu memonitor ketersediaan uang di ATM yang ada di perkantoran Gubernur. Kalau itu naik, tidak ada lagi pemotongan. Jadi kita sudah sepakati tidak ada pemotongan administrasi dari Bank Jambi. Kemudian setiap tanggal 1 itu sudah masuk ke rekening. Kemudian ATM yang tersedia di lingkungan Pemda termasuk DPRJ juga harus terisi pada tanggal 1 dan 2 sehingga mempermudah pelayanan bagi PNS.